tangannya gede banget enak banget fix kita harus datang kesana ini salah satu tempat rekomendasi makan ikan di Bogor dan ini seafood semua kita akan langsung kesana on the way langsung langsung siap siap yuk sekarang kita siap siap oke guys sekarang kita udah ada di tol menuju Pamulang guys dan buat healthy people ini perjalanan kurang lebih 2 jam ya 2 jam ini udah setengah perjalanan nih mudah mudah nanti gak macet ya dan mudah mudah disana gak penuh juga jadi kita nanti bisa pilih-pilih makanan kira-kira makanannya apa dan apakah sesuai sama yang di review di youtube makanannya murah kualitasnya mewah terus juga kita bisa makan banyak disana jangan lupa kasih crosswalknya ya oke terus ikutin video ini nah guys sekarang udah ada di parkiran dan Bang Kris akan langsung aja dateng ke Bogor nah untuk di Bogornya juga Bang Kris gak tau daerah mana cuman kita akan langsung kesana aja kita akan langsung datengin itu tadi tempat makan yang enak banget kita nanti langsung liat buktiin bener gak sih murah harganya bener gak sih enak rasanya kita langsung review nanti langsung disana ya teman-teman dan kebetulan Bang Kris lagi diet juga jadi kita harus cari makanan yang super-super banyak dan juga bersih tentunya oke jangan lupa kasih cross oke oke yang tipe dulu nah sekarang Bang Kris udah ada di rumah makan seafood angin saruja nah ini udah ada nih cuman tadi agak ini ya teman-teman agak jalannya agak berliku-liku tapi disini cuacinya agak dingin juga nih yang enak nih suasananya asri banget nah teman-teman yuk langsung masuk aja halo halo laju makan ya selamat makan ya guys ternyata beneran loh itu seafoodnya di depan di pajang gitu loh serius ya wow guys liat itu sebanyak ini yang mesennya gokil gak sih berarti ini yang di youtube gak bohongan ya gak bohongan ya berarti emang banyak banget yang mesen disini jadi buat teman-teman rekomendasi banget datang kesini ya ini nanti Kris kasih alamatnya di bawah ya oke yuk sekarang kita langsung ke dalam aja maksudnya disini ya mas iya oke oke kita harus munggu dulu ya nanti kalau udah padasikin nanti baru kita langsung gila-gila oke gila-gila banget di kanan oke mas ini disini ikannya ada apa aja ini ikannya ada ikan kue kakak merah bawah ayam-ayam ikan balam oke kalau yang rekomendasinya itu biasanya ikan apa ini ikan kue dibakar ikan kue dibakar kalau ikan itu yang kayak tipas itu apa yang gede banget tuh itu ikan bawah-bawah laut bawah laut oh boleh deh bawah lautnya ada satu kilo sembilan on ini bawah lautnya segede monster guys kalian lihat segede gitu luar biasa banget sendirian sangku kita lihat ya kita lihat nanti ya oke gede banget kita pakai bawah laut ya oke mas bawahnya agak kecil ada gak mas biar sama yang lain juga sekalian kita bongkar lagi kita bongkar lagi ini buahnya banget loh gede banget gede banget guys itu parah sih gede banget itu parah gede banget sih nah kita pakai ikan bawah ya ikan bawah laut bawah laut satu kekitingnya minta yang gede ya mas saya harus saya ambil ya iya kekitingnya minta yang gede banget cumi ada cumi ada cumi ada udang udang lobster udangnya udang biasa udang panamik udang panamik kalau lobster ada lobster nya kosong oh kosong ya oh lobster nya kosong ini ikan apa mas yang ini ikan kue yang ini ikan sandem yang ini kakak penyerah itu ikan ayam-ayam itu ikan ayam-ayam itu ikan ayam-ayam ikan ayam-ayam tapi di sini banyakan yang punya sandem oh gitu oh ya itu boleh deh sandem nya satu ya ya satu itunya satu ini cukup ini yang satu ini setengah tidok ya terus apalagi ya yang enak apalagi nih rekomen mas ada udang saus padang sama cumi saus tiram udang segede gimana udangnya udangnya paling oh gitu udangnya boleh deh udangnya di saus padang iya cumi nya mau pak di saus tiram cumi 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 di crispy boleh gak yang boleh gak sih kalau bumbunya minta dibisah ya bumbunya minta dibisah ya cumi goreng tepung tapi bumbu bisa iya bumbu bisa terus yang ikan bakar juga dipisah juga ya siap yang ikan bakar juga dipisah ya terus kita kue atau ini ya kakak ya itu ikan apa itu yang mukanya aneh itu ikan ayam-ayam pak ikan ayam-ayam jadi ikan atau ayam ikan ayam-ayam ini ada yang nyebut ikan kambing-kambing ada yang nyebut ikan netong ada yang nyebut ikan ayam-ayam enak mana sama kakakak merah di sini kalau kakak merah mending digoreng sos tiram bakar di sini oh gitu kalau ini dibakar oh gitu sosoknya gitu kalau jangka itu dibakar apa tuh di sini dibakar paling bawah lepuk bawah lepukin kakak merah kakak merah kakak merah aja kakak merah aja kakak merah ya iya 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 oke kakak susitin banyak banget banyak banget gede-gede lagi gede-gede serius gede-gede seriusnya gede-gede diung hape bingung bilinya hape bingung bilinya ke pindingnya boleh ya saya pilih ke sini ya iya 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 eh iya gimana gimana halo 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 oh boleh 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 ayo 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 mantep banget ini luar biasa banget banyak banget menunya ternyata memang bukan cuman digambar doang yang direview sama orang ternyata bener banget di sini selain apa namanya tempatnya enak ikannya bagus fresh fresh kemudian kalian bisa dapetin idih ini ini enak-enak banget kita langsung kita langsung cobain aja ini 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 mulai dari mana coba bang ini kayaknya ini enak ini kita coba ya kita coba ini ya nah ini katanya ikan salem ya kita coba ya temen-temennya kita pakai saus ini sausnya ya kita coba bismillah kita pakai ini mantap kita coba dikit-dikit dulu oke ini bawal bawal lain gedenya terlihat gede banget guys ini serius deh kita coba ya rasanya gimana kita coba dulu dikit-dikit ya bawal laut ternyata lebih enak daripada bawal biasa ya enak enak jut nyobain yang paling crispy disini nih ada ini sumi ya kita langsung cobain terus bunyinya enak banget enak banget mantap mantap kita coba lagi kakap merah makanan favorit banget kris ya kalau misalkan ke Bali selalu kayaknya atau enggak kadang kalau misalkan ke Pangandaran wah ini pasti kakap merah serius guys kalian kalau datang ke sini gak nyesek makanannya enak enak jadi kalau misalkan kalian nih pengen liburan ke Bogor atau kalian yang tinggal di Bogor atau bahkan yang tinggal di Jakarta disini rekomendasi banget buat makan besar kayak gini jangan suka makan banyak kayak bang kris kayak gini yang berkilo-kilo gram ikan aku datang ini capek banget sih nanti bang kris kasih alamatnya di deskripsi sampai sekarang makan dulu ya oke bang bang ini apa kok belum di review aduh ini yang paling enak oke kita langsung review ya yang paling enak guys lihat kepingnya tangannya gede banget oke berkini nih kita lihat langsung kita cobain nih ini gede banget lihat hmm hmm pada besi hmm 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 ternyata tangannya enak ya ototan juga dia hmm ini matang hmm hmm Oke Bang Kris lanjut makan ya Nah buat teman-teman sekarang Bang Kris lanjut dulu makannya Nah kebetulan anak istri gue udah pengen makan banget Jadi nanti kalian pengen-pengen tau harganya Nanti Bang Kris kasih rinciannya di akhir Oke harganya berapa Kemudian makanan seenak ini Sebanyak ini budgetnya sampai berapa Ini kalau misalkan di Bali nih Udah 1 juta lebih Oke kita lihat nanti ya Oke kita lihat nanti aja Bagi ini makannya enak-enak banget Jadi sudah gak sabar pengen langsung disikan aja Oke siap Nanti makan dulu ya Bang Kenapa? Tuh kenapa? Ini Bang Kris itu Pertama kali makan ikan sampai bener-bener kenyang banget Ini Bang Kris tadi 3 ekor gede-gede banget Total kilogramnya tuh 3 kilogram kalau gak salah 3 kilo guys Ini pertama kalinya Bang Kris mabuk makan ikan Serius nih udah banyak banget Udah banyak banget Ini kebetulan juga udah ada abis Satu Ini dua Dua Ini ke tiga Tiga Ini kebiting udah pada abis Ya makanya Waduh Ini Ini parah banget saking enaknya Bang Kris sampai luar biasa Kenyang banget ini luar biasa Oke semangat tinggal sedikit lagi Kita habiskan ya teman-teman ya Bisa pulang gak nih mabuk ikan? Waduh Lihat nih Kalian lihat tuh Semangat Bang Semangat dikit lagi Waduh Sampai mabuk ya Oke guys Kalian tau gak Sekarang itu udah beres makan Dan kalian tau harganya Waduh Ini dibetarkan Sini sini Ini kamu sini Mas Ini gak salah harganya segini Hah? Serius? Iya benar Ini gak salah harganya segini mas Gak kurang? Saya makan banyak banget loh Tiga kiloan saya makan loh Kalian lihat nih Kacau harganya Oke kita lihat ya Nih 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 Kalian lihat Ikan bawel 1,12 12 on ya berarti 1,2 kilo Nah Salamnya 5 on Berarti Setengah kilo Ini kakaknya 1,1 Berarti 1,1 kilogram Nah Ada bebek goreng Satu Terus kepiting 1,6 guys 1,6 Ini 1,6 Itu 1,6 kilo Cumi 2 Udang Udang 1 Nah kemudian Bumbu Nah terus Ini nasi kan 3 ya Tambah es jeruk Plus-plus lah Banyak Banyak Ini total masa 579 Ini ngawur ini harganya Ini kalau misalkan makan di Bali Atau makan di Pangandaran Kayaknya udah 1,5 juta ini Ini bingung nih Ini bingung harganya Repomentasi gak? Wah ini parah banget Saya gak tau harus ngomong apa Oke buat temen-temen semua Yang lagi main ke Bogor Atau Jakarta dan sekitarnya Wajib banget buat kalian Datang ke rumah makan Seafood Angin Saroja Iya rumah makan Gimana mas? Coba Namanya apa? Rumah makan Rumah makan Ikan bakar Ikan bakar Angin Saroja Angin Saroja Oke datang aja ke sini deh Pokoknya luar biasa Alamatnya Jalan apa nih? Kampung Paku Jalan Kampung Paku Kecamatan Luisa Deng Kecamatan Luisa Deng Kecamatan Luisa Deng Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Nomor berapa ini? Kilometer Yang pokoknya ada di pinggir jalan deh Di Google Map ada Di Google Map ada 5 jam berapa tutup jam berapa? Dari jam 10 pagi Tutup jam 10 malam Kalian lihat deh tuh Lihat di samping Lihat pengunjungnya Ini serius Gak pernah ada skinnya Gak pernah ada skinnya Jadi luar biasa Jadi rekomendasi? Buat semua kalangan Buat semua kalangan Ini pokoknya buat yang muda Yang tua Yang suka si Bahkan istri saya ini Yang lain gak merah Ini istri saya teman-teman ya Dia gak pernah makan seafood Sekalipun dia gak pernah makan ikan Cuma di rumah makan Saroja Dia berani makan ikan Dan ternyata Eh ikan enak ya? Ya iya dari dulu juga enak ikan Pokoknya rekomendasi banget Ini kalian ini harganya parah banget sih Saya gak tau ini sih Harus ngomong apa Ini harusnya 1-10 nilainya berapa? 1-10 Kalau bisa 15, 20, 100 deh 100 deh 1-10 nilainya 100 deh Plus-plus banyak Mantap banget Thank you banget ya Pak ya Penutupnya penutupnya? Penutupnya Pokoknya buat teman-teman semua Tetap ikutin videonya Bang Kris Jika kalian suka Langsung subscribe aja Jika tidak suka Langsung dislike aja Pokoknya dukung terus channel ini Biar bisa berkembang terus Dengan cara subscribe Dan untuk konten selanjutnya Kalian langsung komen aja di bawah Oke thank you banget Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Angkat tangannya Terima kasih kelas Oke Selamat menikmati Selamat menikmati